disini itu ada ales warna hitam dan disini enggak teman-teman halo selamat pagi so geng enjang sedulur sembung batik nah ini agak bersedih teman-teman agak dulu bersedih iya caranya nah ini ada kebetulan ada permasalahan di proses pembuatan batik kita teman-teman dan itu adalah suatu hal yang wajar karena kita di produksi batik itu pasti ada hal-hal yang seperti itu dimana aja itu pasti bisa terjadi nah mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan proses seperti itu kan yang beda dengan pesanan itu gimana kita harus menyiasatisinya biar bisa sama dengan pesanan teman-teman nah ini di tangan kiri saya ini ini adalah pesanan yang kemarin itu ini yang sampel dari kita tapi warnanya pingin merah pingin merah hati tapi ini prosesnya pengerjaan itu kurang tepat teman-teman bukan salah tapi kurang tepat karena disini itu ada ales warna hitam dan disini enggak teman-teman ini enggak nah ini kita kemarin tahu di saat setelah pengelorotan jadi kain putih seperti ini setelah kita lorot sebelum di warna merah itu kita baru tahu baru nge tahu ternyata nah prosesnya harus ada warnanya hitam nah ini kita proses membetulkannya teman-teman jadi kita tinggal bendung aja bikin luak ruangan untuk kita colet teman-teman kita colet dengan warna yang udah di water glass sekalian itu langsung kita colet untuk membuat les hitam di bagian sini teman-teman nanti sininya itu merah sininya hitam jadi motifnya bunga tetap kelihatan dan warna merahnya akan semakin cantik tidak seperti ini teman-teman kalau ini kan hampir tidak kelihatan ornamen-ornamennya hanya agak polos terus tiba-tiba nongol apa nah itu nah ini kita baru proses pembenaran yang penting kalau menurut saya itu proses seperti itu ini itu wajar teman-teman yang penting kita tahu kita paham prosesnya dan kita harus jeli bagaimana untuk membenahinya jadi lebih harus ada QC sebenarnya teman-teman harus ada QC pihak pengontrolan dari pesanan yang seperti apa terus pengerjaan seperti apa itu harus kita pantau terus ini Alhamdulillah sebelum di warna merah itu ketahuan jadi kita bisa benerin tapi kalau udah di warna merah baru ketahuan ya akan semakin susah untuk memberi nerinya walaupun sebenarnya masih bisa di benerin tapi ya mendingan di benerin sekarang daripada nanti gitu teman-teman jadi kalau udah kelihatan salahnya dimana udah tahu salahnya apa ya langsung segera kita benerin aja jangan ditunda-tunda nanti ajalah benerinnya setelah warna ini jangan karena itu nanti akan mempersulit dan pasti akan semakin lama jadi kalau bisa sesegera mungkin itu dikerjakan diberesin Insyaallah mantap gitu teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang pengerjaan yang salah lagi ini gitu dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu dari saya tetap semangat tetap berkarya semangat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.